Wakil Bupati Indra Giri Hilir Haji Samsuddin Uti hadiri pelantikan pengurus cabang badan kontak Majlis Taklim Kecamatan Tembilahan Hulu periode 2020-2025 di Gedung Syekh Abdurrahman Sidik Sekolah Tinggi Agama Islam Auliyaw Rashidin Tembilahan Hulu Sabtu 4 Januari 2020 Kegiatan pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua BKMT Kabupaten Inhil Camat Tembilahan Hulu, Ketua dan Anggota Organisasi Wanita di Kecamatan Tembilahan Hulu serta para tamu undangan lainnya Sebagai Dewan Pembina BKMT Kabupaten Inhil Haji Samsuddin Uti mengatakan siap membantu dan mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh BKMT Kabupaten Inhil Ia juga mengharapkan BKMT Kabupaten Inhil untuk dapat mendukung program pemerintah daerah seperti Rumah Tafis yang memang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh BKMT Kecamatan Tembilahan Hulu Dengan jumlah pengurus yang banyak Wakil Bupati yang dikenal merakyat tersebut juga mengharapkan kepada BKMT Inhil untuk dapat menjadi organisasi wanita yang berbeda yang mampu melakukan pembinaan kepada generasi muda Kita berharap Magistralim ini adalah salah satu keinginan Ibu Bupati Keinginan Bupati untuk merekut peranan wanita itu Maka tadi saya telpon dia, warna jin, menyebabkan Bupati Kecamatan Kalau telah ada Ibu Bupati mungkin tidak terhadap Ibu karena sangat perhatian besar terhadap peranan wanita itu Kita berharap ke depan saya juga akan siap memberikan gunan Bagaimana caranya nanti kita akan bersinergi dengan keperluasan yang baru Tentunya pengurus baru nanti bisa membuat program apa yang mau ditatanakan untuk 2021 Nah programnya inilah nanti di bidang peranan wanita Mudah-mudahan nanti ini bisa bersinergi Terpilih sebagai Ketua BKMT Kecamatan Tembilahan Hulu Ialah Hajah Layla Fitriana Yang mengatakan akan mensinegerikan kegiatan BKMT Dengan pemerintah daerah Kabupaten Inhil Terutama dalam hal dakwah Pembinaan perempuan dan anak Serta program-program keagamaan pemerintah Selamat kami kepada semua pengurus Yang terima kasih Menjaga keumpahan Menjaga persatuan dan kesatuan Mendalami ilmu agama secara kapal Kemudian juga rela berkorban Lagi dan batik Kemudian Nantiasa Juga boleh Berusaha untuk meningkatkan Dimana takut penuh Semana ta'ala Melalui pengajian-pengajian Kemudian juga Melalui mensinergikan Program-program pemerintah daerah Kabupaten Inhil Dengan program kegiatan BKMT Kecamatan Tembilahan Hulu Kemudian disosialisasikan Kepada permata-permata Di desa-desa Binaan kami Seperti kegiatan pemerintah daerah Satu desa, satu rumah Tak lupa Wakil Bupati Inhil Haji Samsuddin Uti Pada kesempatan tersebut Mengucapkan terima kasih Kepada Ketua BKMT Kecamatan Tembilahan Hulu sebelumnya Yang telah banyak memberikan Kontribusi pada perkembangan Dan kemajuan daerah Terutama dalam bidang perempuan Dan agama Zulkifli, Edi Gunawan Melaporkan untuk Gemilang Televisi